Haji Mas Edy, pria berusia 53 tahun ini, langsung dievakuasi saat reskrim Polsek Rancasari usai ditemukan petugas, sedang berjalan kaki di perumahan Santosa Asih, kota Bandung tadi malam. Haji Mas Edy dikabarkan hilang 2 pekan lalu, ia diduga diculik dari rumahnya di Karawang oleh sekelompok orang tak dikenal. Pelaku akhirnya melepas korban yang sudah dalam kondisi babak belur akibat dianyaya. Korban merupakan seorang pengusaha keramik dan diculik diduga terkait kasus seketa tanah. Di hadapan polisi, korban mengaku diculik oleh 4 orang saat mau ke masjid. Tiba-tiba ia ditodong pistol, lalu dimasukkan ke dalam mobil dan disekap di sebuah kamar. Selama disekap 2 minggu lamanya, korban mengaku kerap dianyaya dan tidak diberi makan. Istri korban yang sedang hamil tua pun menangis hisri saat bertemu dengan korban. Kasus penculikan ini terkait kasus seketa tanah seluas 35 hektare di Karawang. Selama penyikapan, korban sempat dipaksa untuk mendatangani surat pernyataan pelepasan hak tanah puluhan hektare di Karawang. Hingga kini kasus dugaan penculikan tersebut masih dalam penyelidikan aparat Polsek Rancasari, Kota Bandung dan Unit Jatan Ras Polda, Jawa Barat. Tony Oktora, kontributor Bandung, Jawa Barat.